Aku sudah siapkan 100 tajur untuk kita coba pasang hari ini di spot yang tersembunyi ini bersama ayah. Tuh, tuh, tuh. Bon, bon, bon. Aku, Bang. Ular, Bon. Masih hidup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, hari ini sore-sore kami balik lagi ke spot ini, spot tersembunyi nih, sahabat. Sekitar pukul 4 sore, cuaca mendung dan agak sedikit gerimis. Aku dan ayah ingin coba tangkap ikan. Itu ayah lagi sedang buka-buka spotnya tuh, sahabat. Karena masih menyisakan banyak rasa penasaran, kali ini nggak main-main. Aku sudah siapkan 100 tajur untuk kita coba pasang hari ini di spot yang tersembunyi ini bersama ayah. Main capek nih, sahabat. Karena 100 tajur. 100 tajur yang kami buat ini terbuat dari pelepah, batang salak, dan batang hutan lainnya. Ini lumayan cukup berat. Dan kainnya pun aku buat beraneka ragam. Sehingga variasi sekali dari 100 tajur ini. Umpannya pun bermacam-macam. Mulai dari jangkrik, kodok, usus, cacing. Cacingnya itu kayak usus tuh. Sangking kebesar-besar semua. Karena sudah sore, tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba langsung pasang di sekitaran aliran ini. 10 tajur terlebih dahulu. Dan bakal kita pasang di tempat lainnya 90 tajur lainnya nih, sahabat. Satu ikat berisi 20 tajur nih. Ada 5 ikat. Dan kami akan pasang di aliran ini dengan berbagai macam umpan yang sudah kami siapkan. Jadi random di setiap spot umpan yang kami pasang. Besok pagi, baru akan kita coba angkat dan lihat hasilnya. Kabarnya di sini banyak lili lembatnya. Semoga dapat hasil yang memuaskan nih, sahabat. Karena sudah sore, kita tancapkan tajur pertama. Dan tajur kedua sudah mulai ditancapkan oleh ayah langsung. A few moments later. A few moments later. Kena. Oh bener. Bener, bang. Mana? Yang mana? Yang kodok. Iya, bang. Kenceng nih, sahabat. Wow, wow, wow. Baru awal saja, kita sudah mendapatkan satu strike ikan gabus. Tidak nyangka banget nih, sahabat. Dia langsung kena di bagian dalam. Dan ukuran gabusnya itu giginya. Lumayan besar. Walaupun tidak terlalu besar. Aku tambah penasaran pada saat besok harinya nih. Ikan-ikan apa saja yang bakal kita dapatkan, ya kan? Karena berhasil mendapatkan satu ikan tadi, ayah malah tambah penasaran dan menambah tajur. Jadi dari 10 tajur, ditambah ayah lagi masang ke sana. Hingga 15 tajur terpasang di alir. Jadi ini, sahabat. Saatnya kita pindah. Belum pindah terlalu jauh, kami sudah meletakkan 5 tajur di spot area ini. Belum lagi, di tengahnya itu. Kayaknya bakal muat 510 tajur lagi. Kita pasang lagi nih. 20 tajur di ikatan kedua. Mulai kita buka. 5 tajur sudah kita pasang di sini. Lanjut lagi, kita pindah untuk pasang banyak tajur lainnya nih, sahabat. Dan kita udah sampai di tempat yang pernah aku battle dengan Nade Nago. Kayaknya di sini bakal kita pasang sekitar 30 sampai 40 tajur nih, sahabat. Harapan aku sih memasang banyak-banyak tajur di sini, ya dapat ikan gabus yang lebih banyak dan lebih besar lagi dari yang tadi. Pada saat proses memasang tajur ke-50, kami mulai kelelahan. Namanya juga manusia ya kan? Aku minta tolong kepada sahabat semua, jangan di skip video ini. Tinggalkan like dan komentar kalian, serta search banyak-banyaknya, biar aku terus semangat sampai pasang tajur ke-100. Beneran banyak banget waktu tenaga yang aku habiskan hari ini. Tapi nggak apa-apa. Ini demi untuk mewujudkan mimpi di masa kecil aku dulu, di mana aku hanya bisa menghabiskan 10 tajur saja untuk memasang. Ini udah nggak bener nih. Sekarang pada saat besar, kita tingkatkan mimpi aku menjadi 100 tajur nih, sahabat. Oh iya, aku juga mau ucapin terima kasih banyak kepada Danari yang baru saja bergabung di channel membership aku nih, sahabat. Sahabat juga bisa banget untuk gabung di channel membership aku di bawah ini, biar aku tambah semangat, biar aku tambah power, dan biar tambah, ya tambah banyak lagi reaktifitas, tambah banyak upload ya kan. Sahabat pasti banyak yang dulu gigihkan, seminggu sekali aku upload. Kalau banyak yang jadi membership, bisa kita tingkatin 2-3 kali upload dalam seminggu. 40 tajur sudah berhasil kami pasang di rawa ini nih, sahabat. Dan cukup menghabiskan banyak waktu, karena kami harus membuka terlebih dahulu rumput-rumput yang ada di rawa ini. Hari udah mulai mau gelap, sisa tinggal 40 tajur lagi. Saya masih menyelesaikan pemasangan tajurnya di situ. Dan pinggang aku sudah mulai encok. Kita harus pindah spot untuk pasang 40 tajur lagi sebelum malam. Eh, ayah. Dah, ayo. Hampir lupa gue. Asem. 40 tajur berikutnya akan kami pasang di sekitar area kiri dan kanan kami ini, sahabat. Kayaknya berpotensial untuk menghabiskan 40 tajur di sini. Mulai kemalaman nih, sahabat. Dan banyak sekali nyamuk. Ternyata di rawa ini. Akhirnya, kesemua tajur sudah berhasil kami pasang. Dan aku sudah sangat berantakan sekali. Gatel, banyak luka, dan kayaknya ada pacet juga di kaki aku. Kita bakal melihat hasil yang kita dapatkan dari 100 tajur ini. Mungkin kalian sudah tidak melihat aku, oke? Kita cek di esok harinya. Ini adalah keesokan harinya, di mana kami pagi-pagi sekali berangkat untuk mengecek 100 tajur yang sudah kami pasang. Banyak banget nih. Bekas luka. Belum lagi di kaki. Alay banget. Luka, beret, pedih. Nah, ayo sudah tidak sabar. Oke, langsung saja kita coba cek tajurnya nih, sahabat. Itu tuh, sahabat. Masih gerak. Semoga besar. Wow, udah gak dalem banget nih. Makannya nih. Wow, lembut banget. Ada lembutnya juga tuh, sahabat. Baru di awal aja kita sudah mendapatkan gabus yang ukurannya sudah cukup lumayan nih, sahabat. 30 cm ada. Dan ikan lembut nih. Kan beneran ada di aliran sini lembut. Karena memang lembut ini aktivitasnya suka di malam hari tuh, sahabat. Alhamdulillah nih. Masih tersisa 98 tajur. Dua tajur sudah kita angkat. Dan sudah menghasilkan dua ikan. Iya, iya. Udah gak sabar lagi nih, sahabat. Ini angkut kali ya. Iya, gak kena tuh. Coba kita masuk ke ujung tuh, sahabat. Ini tajurnya. Dan itu ikan gabusnya nih, sahabat. Tuh. Dia agak sedikit bengkok di situ. Itu kena tajur atau enggak ya? Oh, bener tuh, sahabat. Tuh. Beneran. Ternyata gabus yang kita lihat tadi. Gabus ini nih. Tapi itu, ayo sudah dapet lagi tuh, sahabat. Kayaknya semalam itu. Dari 15 tajur yang kami pasang di aliran ini, kami berhasil mendapatkan 3 gabus dan 1 lili lembut. Kita lanjut ke spot tajur lainnya yang sudah kami pasang nih, sahabat. Kami sudah sampai di 5 tajur berikutnya. Apakah ada hasilnya? Ada, Bang Gabus, dong. Oh, ada. Mantap. Gabus plus rumput. Ayahnya masang 3 tajur di sini. Dan aku 2 di ujung situ. Logikanya, talinya udah kenceng banget tuh. Iya kan? Harusnya kena kalau ngeliat tali sekenceng ini. Tapi mancing ya nggak pake logika. Kosong di sini. 5 tajur sudah berhasil kami angkat. Dan Ayah udah nggak sabar lagi. Dia pengen ngecek 5 tajur lagi di situ. 5 atau 10, Bang? 5 atau 10, Bang? Ya, sekitaran itu emang. Gue nanya. Lu balik nanya, Sem. Ya udah, kita langsung ke sana ya. Sampai nih, sahabat. Udah terlihat. Dimakan ikan. Dan ikannya lewas. Dia hobi ngelibet-libetin kayak gini. Dan yang tadi di tempat pertama, itu hasilnya seperti ini semua. Dan yang lain ya. Tuh, sahabat. Satu tajur. Satu lagi. Lembat lagi. Dan Alhamdulillah masih hidup nih, sahabat. Banyakannya nggak aja hasilnya untuk hari ini, ya kan? Dari 5 tajur yang ada di sini, kami berhasil mendapatkan 2 gabus dan 1 lili amazon. Lili lembat. Kita akan melihat 40 tajur yang kami pasang di rawa dekat aliran sungai Musi itu. Dan inipun, menurut aku, hasil ikan terbanyak yang sudah bisa kami dapatkan. Luar biasa nih, sahabat. Dan ini kayaknya kenceng semua. Uh, masih hidup tuh, sahabat. Gabus lagi yang didapat. Hasilnya rata-rata ya kayak gini. Dan kita akan melihat seluruh hasilnya di akhir nanti ya. Kita review semua nanti hasilnya. Udah nggak ada lagi umpan yang tersisa. Aku lagi sibuk ngandungin pancing aku. Ternyata yang ngangkat tajurnya itu dapat betok. Luar biasa banget. Ini dibelit-belitin semua nih dari tadi, ya sem. Sampai dalem banget tuh. Uh, 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 Bon, 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 Bon. Apa, Bang? Ular, Bon. Masih hidup lagi. Tuh, masih hidup dianya. Ya, Bang. Ya Allah, sampai kena ular nih, sahabat. Tuh. Ini ular apa lagi nih? Coba pegang ya. Tuh. Ularnya udah mulai doer. Inilah ketika najur malam yang paling nggak kami harapin. Ular. Ular air nih kayaknya nih. Lu enak pake bot sama ayah. Gue. Nah, pacar, lintah, ular, beret, luka, pedih. Dapet semua. Untuk semalam nggak kena. Masuk. Sini. Uh, Bon. Udah ngapung terlihat. Walah. Ini mata Bang Jorannya. Iya, berarti lumayan di tarikannya nih. Nah ini, selalu dipelintir-pelintir kayak gini. Hobi banget ya. Emang apa sih nggak boleh? Apa tuh? Belut Bang. Belut? Iya. Besar nih, sahabat. Belut yang bisa kami dapatkan dari hasil tajur ini. Kukuler. Iya, belut. Bon, Bon, Bon. Lembat tuh, Bon. Uh, iya Bang. Tuh. Udah nongel deh Bang. Kayaknya mati nih. Uh, masih hidup. Dari ke-40 tajur yang kami pasang di aliran rawa ini, hasil ini hasil yang paling banyak variatif. Lembat, gabus, betok, belut, dan ini yang masih hidup. Banyak umpan usus yang kami pakai di sini. Dan itu nggak disukai oleh semua ikan-ikan yang ada di sini. Oke, lanjut kita ke 40 tajur berikutnya. Kita sudah sampai di spot terakhir, di mana aku pasang 40 tajur sampai malam. Wow, wow, wow. Itu tajur kita tuh, Bon. Baru aja dimakan tuh. Masih hidup yang gitu. Ada yang mati tuh, sahabat. Sudah terlihat. Diambil dulu nih yang mati tuh. Uh, sayang banget nih mati. Bagusnya agak sedikit warna kuning nih, sahabat. Sampai bengkak kayak gitu betoknya. Berarti udah lama banget nih. Ini beneran aneh. Betok model apa yang model kayak gini tuh? Diserang, kena limbah, atau apa nih? Kayaknya banyak bekas lendir. Dan ini bukan lendir betok. Apa ada yang nyerang ini betok? Aku curiga. Wuh. Ada satu tajur yang sampai ke tengah. Padahal aku pasangnya itu di deretan sebelah sini semua. Lihat biasa. Wuh. Tuh, 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 tuh. Keren nih ini yang berontak-berontak dari tadi nih. Tuh. Wuh. Lumayan. Gabus yang berhasil kita dapatkan di sini. Karena memang tadi tajuran yang sampai berlari ke situ pas kita lempar ada ikan. Jadi aku minta tolong lah ya tuh untuk ambil tajur yang ada di situ. Dibanding yang lain, ini yang paling besar dan ini yang paling berat tuh, sahabat. Wuh. Mantap. Sebelah kanan sudah kita ambil. Dan berontak. Sebelah kiri gak tau. Wuh. Tuh, 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 tuh. Sampai tenggelam tuh tajurnya tuh. Tuh. Iya kan? Tuh. 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 Wah, ini memang sengaja nih dililit-lilitin nih oleh dia aja nih. Tuh. Tuh. Panden nih kita nih. Sombong amat. Terakhir nih, sahabat. Satu jatuh ke ujung gitu. Waduh. Kesay. Akhirnya 100 tajur sudah kami angkat. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam setengah. Tangan aku bertambah parah. Dan hasil ya. Di luar saja sudah banyak sekali nih, sahabat. Apalagi di dalam box plastik ini. Total sudah kita kumpulkan di dalam box. Ini masih ada yang hidup. Gabusnya. Terus lagi nih. Mudah-mudahan lembat ini. Ini hidup nih, sahabat. Mudah-mudahan. Karena terang banget warnanya. Bakal aku coba pelihara nih. Cantik banget. Sedangkan 2 lembat lainnya. Sudah mati. Ini bakal kita keluarin semua nih. Hasilnya melimpah. Belutnya lumayan besar. Gabus semua. Serta ada betok yang bisa berhasil kita dapatkan nih. Dari 100 tajur, kami berhasil mendapatkan 25 ikan dengan macam-macam. Inilah rekor aku yang paling gila seumur hidup. Baru kali ini pasang 100 tajur. Semut semua. Gue mah ngomong semut. Ikan banyak kayak gini. Kayaknya kita bakal bagi-bagi ke tetangga aku nih, sahabat. Dan temen aku yang punya seput di sini. Walaupun berat, tapi terasa ringan. Walaupun capek, tapi tetap bersemangat. Karena memang seru dan jadi pengalaman yang sangat berkesan bagi aku. Dari 100 tajur yang kami pasang, cuma 97 yang kami angkat. Tiga-nya nggak tahu kemana. Kayaknya ke bawah ikan nih. Kedepan. Aku bakal buat video yang lebih seru lagi. Sahabat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini. Biar aku tambah semangat. Dan tulis di kolom komentar kira-kira petualangan seru. Apa lagi yang bakal kami lakuin di next video? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Ya, ya, ya. Oke? Da-dah.